Berita seleb terkini, Betran Peto angkat bicara soal isu tak sedap hubungannya dengan ibu angkat Sarwendah. Bahkan Betran Peto sampai minta maaf kepada Ruben Onsu dan Sarwendah untuk berbicara di depan publik terkait isu miring tersebut. Selama ini Betran Peto mengaku telah mengabaikan komentar miring soal dirinya terkait keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah. Akhirnya, Betran Peto buka suara setelah tak tahan dengar isu tak sedap tentang hubungannya dengan sang ibu angkat, Sarwendah. Melalui tulisan keterangan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Betran Peto mengungkap perasaannya selama ini. Lewat unggahan tersebut, Betran Peto menyampaikan jika dirinya perlu menjelaskan persoalan yang menyalah artikan hubungannya dengan Sarwendah. Sebab selama ini Betran Peto mengaku hanya berusaha mengabaikan komentar buruk tentang dirinya dan memendamnya dalam doa. Hai semua mungkin ini waktunya aku ketika ini dan menjelaskan karena menahan semua rasa yang aku sedang lewati. Aku sampai di sekarang ini tidak pernah terfikir sama sekali karena aku bawa dalam doa aja untuk aku lewati, ungkap Betran Peto, mengutip Instagram Betran Peto Putra on, Kamis, 21 Desember 2023. Putra sulung Ruben Onsu itu mengaku jika dirinya bersyukur dapat menjadi bagian dari keluarganya kini. Awalnya Betran Peto sempat tak menyangka, doa-doanya waktu kecil dikabulkan oleh Tuhan setelah melewati masa sulit. Sekarang aku di tengah keluarga Theon Su saja aku masih yakin karena mau Tuhan, yang menjawab doa aku dari kecil ingin punya keluarga yang sayang sama anaknya. Sementara itu hari-hariku ada opa-oma yang selalu menggantikan semua peran itu, dan berbeda dengan anak yang lain aku harus jualan kuih dulu untuk bisa pergi ke sekolah, tapi aku jalani tanpa mengeluh, tulis Betran Peto. Hingga kemudian dipertemukan dengan keluarga baru yakni Ruben Onsu dan Sarwendah. Akhirnya Tuhan pertemukan dengan keluarga baruku yang aku akan selalu jaga, tulis Betran Peto. Tetapi dengan beredarnya pemberitaan buruk tentang hubungan dirinya dan Sarwendah, Betran Peto mengaku merasa bersalah kepada kedua orang tua angkatnya. Lantaran penyanyi yang kerap di Sapa Onyo ini merasa menjadi penyebab mereka mendapat komentar miring dari warganet. Aku lihat pemberitaan yang semakin kejam dan semakin menjadi-jadi yang mungkin saat ini aku biarkan. Maaf ya ayah bunda Onyo tulis gini yang pasti aku sayang Teon Su, sebentar aja aku bisa senyum dikit bersama keluarga baruku ya ya kakak, bunda maaf ya gara-gara Onyo jadi sasaran mereka dan bunda tetap minta Onyo sabar tapi kali ini gak apa-apa ya bun Onyo bisa jelasin. Sebab selama ini Betran Peto memahami betul usaha ayah dan bundanya untuk selalu terlihat tegar dan tak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Teruntuk ayah yang gak mau kelihatan capek dan ngeluh kalau di depan kita tapi selalu bilang iya kalau anak-anaknya mau sesuatu, ayah bunda Onyo tahu kalian lelah tapi gak mau kelihatan di depan anak-anaknya. Dalam tulisannya, Betran Peto juga berharap kelak dirinya dapat membanggakan keluarganya itu. Semoga suatu saat nanti kita yang akan jadi anak yang bisa membanggakan. Sebagai penutup, penyanyi kelahiran 2005 ini juga berpesan kepada para penghujat keluarganya agar memahami tulisan dalam unggahannya tersebut. Terima kasih semua, maaf ya kalau ada salah penyampaian tulisan ini. Kakak-kakak yang sering buat informasi kurang baik tentang Onyo dan keluarga semoga kakak pahami ya Kak. Tutup Betran Peto. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.